Para pemirsa di seluruh Nusantara dan luar negeri, hari ini kami berkumpul di satu tempat dengan kebetulan hari ini ada kumpulan aktivis dan para tim advokat. Nah, ada di sini Bu Elida Neti, ada Bu Sunarti, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Independent 92 SBC 92, di sini ada Bu Jendri, tim advokasi SBC 92 ya, ada Pak Muslim, senior kita, sekaligus pengamatan politik juga Presidium Aliansi Raya Menggugat. Nah, ini ada Bu Supri dari Forum Lintas Ormas, dan kembang lantar ya. Nah, di sini ada Pak Sumardi, salah satu pengurus pusat SBC 92. Jadi, kali ini kita akan bahas terkait masalah perkembangan kasus. Kawan-kawan yang informasi terakhir ditahan di Polda, Banten. Ini sebuah tragedi sekaligus keperhatian kita, sesama aktivis buruh yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Ingat, ini hak yang diperjuangkan, bukan meminta. Gubernur itu hanya menetapkan saja hak kami, gitu kan. Tetapi, di lalahnya, ternyata mereka ditahan di Polda, Banten. Bahkan, informasinya nanti mungkin saya akan lebih tanya lebih jauh kepada Bu Nanti. Bahkan, kawan-kawan kita ini dijemput, seperti kayak pelaku teroris dan orang-orang korupsi. Kemudian ditayangkan di TV, mereka dalam posisi status tersangka. Ini sangat melukai hati kami, nih. Sebagai sesama pejuang buruh, sebuah pejuang serikat pekerja. Ini tentunya tidak bisa dibiarkan. Nah, di sini ada Bu Narti. Saya mau tanya Bu Narti. Bu Narti, kemarin kan udah ke sana ya, Bu Narti, ya? Iya. Nah, sekarang kita pengen tahu, nih, perkembangan informasi dari Banten seperti apa? Hasil kunjungan dan apalagi ini menjadi sekaligus tim pencari fakta. Tim pencari fakta Bu Narti ini yang mewakili kawan-kawan aktivis buruh. Silahkan, Bu Narti, disampaikan. Iya, terima kasih, kawan-kawan. Kemarin kami, tim, datang ke Serang. Oh, Serang, ya, ya. Datang ke Serang, kebetulan dalam aksi itu ada anggota kami. Iya, ya, ya. Saya mendapat info bahwa anggota kami diambil di Bolda. Nah. Tapi setelah saya turun di lapangan, anggota kami masih bebas. Iya. Setelah itu saya berkumpul dengan teman-teman ada di situ, ada aliansi. Iya. Saya bertanya kepada teman-teman bahwa berapa yang diangkut oleh Bolda. Bolda. Saya bertanya dengan teman-teman, ini diambil atau dipanggil? Iya, iya. Karena dua hal yang berbeda. Iya, iya, iya. Maka kawan-kawan menjawab bahwa mereka dijemput seperti teroris. Astagfirullah. Sampai tarik-tarikan dengan keluarga. Iya, iya, iya. Masa. Seperti itu. Maka saya sebagai pimpinan serikat dan di situ aliansi termasuk SBC 92. Saya perhatikan sampai saat ini bahwa enam orang ini menjadi tersangka. Tersangka sampai tersangka? Iya. Ditersangkakan apa tersangka? Ya, disangkakan kebetulan belum ada saksi yang diperiksa. Ini tiba-tiba dari pihak kepolisian, kompresi bahwa enam orang ini adalah menjadi tersangka. Padahal belum ada saksi-saksi yang diperiksa. Saya juga tidak tahu, tapi prehatin. Kenapa kawan-kawan ini sampai masuk di gedung itu bukan berarti kemauan dia sendiri. Tapi mereka adalah menjadi perwakilan bertemu dengan gubernur. Ternyata dari gubernur itu tidak ada yang menerima. Mana bisa mereka bisa masuk tanpa mereka diberikan. Jadi sudah masuk duluan. Sudah masuk duluan dengan baik-baik. Dengan baik-baik dan dipersilahkan untuk masuk. Karena mereka dijanjikan untuk ditemuin oleh pihak gubernur. Ada audiens lah ya. Ada audiens lah. Jadi bukan berarti teman-teman itu memaksa. Menerobos masuk. Bukan menerobos. Nah. Sebenarnya ini pembiaran dari pihak gubernur sendiri. Kenapa kawan-kawan ini terpancing dengan pernyataan gubernur Wahidin. Yang menyatakan sudah pengusaha kalau teman-teman buruh tidak mau masuk bekerja. Menerima UMP apa yang sudah diputuskan. Ganti saja banyak yang antri. Dibayar dengan 2 juta setengah itu mau. Ini menurut saya memang sengaja gubernur ini memecah belah. Bangsa kita kan gitu. Inilah yang menjadi dorongan kawan-kawan. Dia semangat untuk hadir. Bahwa setelah terjadi insiden ini bukan kemauan dari buruh. Tapi ini adalah sengaja dibuat oleh gubernur itu sendiri. Mana ada buruh ini kalau gubernurnya proaktif. Mereka sudah berhari-hari demo. Gubernur tidak sekalipun mau menemuin mereka. Disinilah kecewaan kaum buruh yang ada di Banten. Inilah sebenarnya hari ini yang terjadi. Tapi hari ini dipelintir. Bahwa buruh inilah yang membuat onar di dalam kantor gubernur. Inilah semuanya dipelintir. Maka kita sebagai aktivis buruh, sebagai pimpinan buruh, saya prihatin. Walaupun anggota SBC 92 tidak ada di dalam atau ditangkap. Tapi saya sebagai pimpinan, saya prihatin. Dan bagaimanapun kita harus solidaritas. Kita harus bekerja sama. Bagaimana kita harus mengeluarkan kawan-kawan kita yang ditangkap oleh Polda Banten. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Karena ini bukan pula buruh. Tapi ini memang sengaja diprovokasi oleh gubernur itu sendiri. Harusnya malah gubernurnya lah. Yang terkena pasal penghasutan. Semua provokasi. Harusnya ya. Harus gubernur yang bertanggung jawab. Bukan buruh yang bertanggung jawab. Disinilah letak kesalahan pembiaran gubernur Banten. Terus, apalagi ini kondisi terkini yang terupdate di sana. Kabar-kabar yang diterima dari... Kondisi hari ini dari mereka itu masih ada dua yang di dalam. Status? Statusnya tersangka yang dua. Sebenarnya nami tersangka yang empat sudah keluar itu tetap bebas. Bukan bebas. Tapi masih tetap bersarat karena dia harus melapor. Wajib lapor. Wajib lapor. Bukan bebas. Bebas ya. Tapi tetap hanya tahanan luar. Yang dua ini dari federasi mana? Serikat mana? Dari TSK. Oh, TSK SPC. SPC ya. Inilah yang masih menjadi simpang siur. Yang dua. Maka hari ini yang saya lihat, apakah empat itu keluar itu tadi masih bersarat. Bukan bebas. Ya. Maka kalau Polda sudah membuat pengumuman atau kompensi PES bersama dengan kondisi buruh yang seperti teroris ini, inilah menjadi kecewa. Iya, iya, iya. Kita pengen nangis itu. Sedih saya lihat. Saya prihatin dengan kondisi kebebasan. Betul. Dengan kondisi demokrasi. Marah kita. Asli marah kita. Marah kita. Maka harapan saya kepada semua pimpinan-pimpinan serikat pekerja, serikat buruh. Kita tetap harus bersatu untuk berjuang. Bukan persoalan upah. Iya, betul. Tapi harga diri. Iya. Sebagai pimpinan serikat buruh. Jadi, saya juga selaku presiden persodaran pekerjaan muslim Indonesia, walaupun anggota saya tidak ada yang terlibat di sana, namun saya menyaksikan itu lewat media sosial, sangat terpukul sekali saya. Bahkan sedih saya melihat kawan-kawan saya di gelandang demikian, seperti teroris, seperti korupsi. Kasus-kasus korupsi, padahal mereka itu memperjuangkan upah, memperjuangkan hak-haknya, yang sengaja diulur-ulur oleh apalagi rezim penindasari ini. Ini kan kita harus menyatukan gerakan dan sebagai pimpinan buruh dan aktivis serikat pekerja, kalau Anda waras, maka Anda harus marah dan murka atas perlakuan mereka yang diperlakukan demikian, ditahanan pulna, disiarkan lagi di televisi nasional. Ini miris saya, miris sekali saya menyaksikan itu, saudara-saudara. Jadi, kita harus sama-sama memperjuangkan kawan-kawan kita ini semua yang ada di sana, untuk dapat segera dibebaskan tanpa syarat. Mereka pejuang-pejuang haknya, mereka bukan maling uang negara, justru koruptor. Kasus Pak Wahidin nanti kalau ada kasusnya nanti menggunakan uang negara, Anda harus disusut tuntas. Harus diperlakukan seperti itu. Ini kan suatu tindakan-tindakan yang menurut saya menodai arti daripada sifat-sifat humanis yang harusnya diciptakan oleh para aparatur negara, oleh gubernur yang seharusnya kalau Anda tidak pengecut, Anda harus mendatangi para pendemo itu untuk mendengarkan apa aspirasi mereka. Masih terbuka kok pintu-pintu dialog. Saya yakin itu, pengurus syarikat pekerja tidak bodo-bodo amat juga dalam hal ini. Nah, kebetulan dalam kesempatan ini, Bu Nartin didampingi oleh tim advokasinya ya. Bang Julia Andri, Bu Jendri, menurut, Abang kan juga ikut kemarin ya, mendampingi Bu Ketum ya. Betul. Jadi, seperti apa yang Anda saksikan di sana, terus dari sudut Tandang sebagai tim advokasi SPSI seperti apa? Jadi gini, saya melihat bahwa penangkapan ini cacat formid. Yang mana, ini kan delik aduan. Harusnya, pihak kepolisian itu melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi dari pihak pelapor dulu. Oh, jadi belum ada saksi-saksi? Kalau kita lihat daripada tanggal pelaporan Bukai LP, tidak mungkin dalam waktu hanya beberapa hari langsung ditangkap. Karena saksi-saksi daripada terlapor pun belum diperiksa. Oh, begitu ya. Dan menurut informasi bahwa akan ada pemeriksaan terhadap teman-teman buruk yang ada di dalam. Yang ditangkap dan yang dibawa itu sudah pernah diminta keterangan di kantor polisi? Alhamdulillah belum. Masya Allah, itu minta keterangan dulu, baru ada saksi, keterangan aja kan belum. Makanya ini dasar apa polisi menangkap mereka? Jelas di KUHAP itu dua alat bukti. Di mana dua alat bukti? Saksi aja belum diperiksa. Terus sudah ada kompresi versi dari Polda. Jelas-jelas. Dan menetapkan? Dan menetapkan tersangka seperti teroris. Aduh, itu loh. Tuh, ini langsung ini. Beliau habis dari Subang, Pemirsa. Eh, dari Serang, Bantan, Pemirsa. Perupsi aja tidak dikompensi per seperti teroris. Atau seperti teman-teman buruk. Teman-teman ini kan hanya memperjuangkan sejakal perut. Untuk apa? Untuk kesejahteraan mereka dengan keluarganya. Jadi saya melihat bahwa teman-teman kepolisian belum profesional dalam menangani persoalan-persoalan buruk. Ya, jadi belum presisi ya? Belum, belum, belum. Masih jauh, masih jauh. Nah, Gubernur ini juga menurut saya itu provokator. Dia menyampaikan bahwa kalau buruk tidak mau dengan upah yang ditetapkan, dia malah menyuruh pengusaha untuk di PHK. Ini kan provokator. Dan ini ada tindak bidananya. Karena buruk sedang melakukan kegiatan berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang 21 tahun 2000. Nah, ini jelas-jelas. Saya berharap teman-teman dari Serikat Buruk bersatu kita melakukan laporan balik terhadap Gubernur. Ada gerakan-gerakan yang terus menurus untuk menekan Gubernur. Itu kalau tidak salah, Gubernur Bante itu dari partai mana sih? Yang saya dengar, Demokrat. Oh, Partai Demokrat. Partai PSBY ya? Ya, Partai PSBY. Wah, ini kapan-kapan juga ini kita harus geruduk juga ini, Demokrat ini. Harus bertanggung jawab kenapa memilih keadar sedemikian buruknya pelayanannya terhadap rakyatnya. Anda ditunjuk jadi Gubernur itu untuk melayani rakyat, bukan dikejar-kejar rakyat. Nah, lanjut, Bung. Nah, Gubernur Banten ini saya lihat juga anti Serikat. Waduh. Karena dia membuat pernyataan, teman-teman, polisi memfasilitasi, pihaknya polisi memfasilitasi untuk ambulansi, 50 orang masuk, malah dia menghilang. Menghilang. Tidak mau bertemur. Kabur, ya artinya pengecut lah. Pengecut. Setelah teman-teman masuk, dia menuduh ada kerusakan. Nih. Pasal 170, 160. Apa yang dirusak? Apa yang dirusak? Apa yang dirusak? Tidak ada kerusakan. Tidak ada kerusakan. Nah, itu kan. Gompresi pers tidak ada kerusakan. Terus, apa yang dirusak? Lagian, kalau misalnya ada yang dirusak juga itu kan fasilitas milik negara. Dari uang rakyat? Dari uang rakyat. Pajak buruk? Iya. Negara itu kan terdiri di beberapa komponen. Betul. Rakyat, pemerintah, TNI Polri, dan hukum. Nah, kalau rakyatnya mau rusakkan barangnya sendiri, masa diproses gimana sih? Iya kan? Iya dong. Iya, jadi tolong. Aduh, ini sudah menurut kita, hal yang menurut saya, menodai lagi nih, kalau saya seperti begini ya. Gaya-gaya polda ya. Nah, ada lagi bu yang ingin disampaikan? Apa? Untuk sementara cukup. Cukup. Oke. Kalau begitu saya ke buang muslim, setelah ibu muslim, ibu ya. Ya, yaudah. Sekarang, bang muslim, ini gimana ini? Ini demokrat ini, bang. Iya. Iya kan? Katanya oposisi. Kalau oposisi itu, hari ini harusnya mencari simpati rakyat. Dengan kejadian begini, ya bisa dipastikan ini. Buru Banten akan boykot Partai Demokrat. Bisa jadi, bang ya. Partai Demokrat di boykot di Banten. Sangat mungkin. Iya, dan ini akan meluas. Dan saya juga akan instruksikan kepada seluruh anggota saya, di seluruh Indonesia dan luar negeri. Iya kan? Hal demikian, untuk solidaritas dengan kejadian begini, ya kalau memang ada kesepakatan dan kesepahaman daripada kawan-kawan serikat buru seluruh Indonesia, boykot Partai Demokrat, ya kita ikutan boykot juga. Kalau tidak ada rusak, ya kan? Nah, silakan, Pak Musi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk semua, baik dalam maupun luar negeri. Pertama, saya menyampaikan turut prihatin, ya kan, yang mendalam, atas tragedi kesewenang-wenangan dan semena-menaan yang direkukan oleh pihak kepolisian, khususnya Polda Banten, terhadap teman-teman yang ada di sana. Pertama, saya minta pihak kepolisian Kapolri, dan juga Pak Jokowi, segera memerintahkan Kapolri, dan Kapolri memerintahkan Kapolda Banten, segera mengeluarkan teman-temannya di sana. Ya, bebaskan. Bebaskan, malam ini juga. Baik dari keterangan Mbak Narti sebagai ketua umum SPSI 92, maupun dari Bung Jendri, ya kan, dari pihak LBH, apa namanya, biar hukumnya, ya kan. Dan kemarin saya dengan Bung Dayang itu rencana mau turun ke sana, ya kan. Jadi kami melihat, bila perlu, ini ada perhatian khusus nih, dari Kapolri terhadap Kapolda Banten ini, ya kan. Karena dari keterangan ini kan, ini merupakan citra polisi. Bagaimana teman-teman buru yang hanya bersuara, berpendapat, memperjuangkan nasib mereka, yang ini sebetulnya akibat daripada undang-undang, omnibus law, ya kan. Kemudian PP36, ya kan, yang turun ke Banten, dan Jawa Barat, dan provinsi yang lain, ya kan. Lalu kemudian terjadi tindakan seperti, memang kemarin saya sendiri secara pribadi sudah membaca itu pernyataan Gubernur Wahidin Halim, ya kan. Dan saya sangat mengingatkan itu. Loh, Gubernur itu harus mencintai rakyat. Harus melindungi rakyat, termasuk teman-teman buru. Bukan rakyat itu dihadapi seperti penjahat, ya kan. Ini salah, ini. Makanya saya sepakat. Dalam konteks politik, perspektif politik, saya kira tindakan Sudara Wahidin Halim ini perlu ada perhatian serius dari DPP Sudara AHY. Kemarin kan kita dukung Anda tuh, ya kan, dalam konflik dengan Muldoko. Saya bikin pernyataan di berbagai media, persoalan ini. Tetapi kalau ini kan berarti turut dong. Demokrasi turut mencederai, merusak, ya kan. Bahkan ada ketindakan semenang-menangan, ya kan. Nah, padahal kita tahu bahwa teman-teman buru ini, dan kami juga, saya sebagai, apa namanya, pembina DPP, PPMI, ya kan, pusat. Juga keliling, ikut aksi, demo, ya kan. Dan saya kira, ini unsus Banten ini, ini kan menurut saya, ya kan, pihak kepolisian. Dan sudah terlihat, ada semacam kerjasama. Karena dari segi persidupan, penangkapan lain sebagainya, ini tidak perlu terjadi. Mereka di jebak, masuk ke dalam ruangan, kemudian ditangkap, ditahan, lalu tersangka. Di prakosipan teroris, ya kan. Jadi ada tindakan khusus. Saya minta saudara kapolis sudah sedikit selisio, ya kan, prak bawah, untuk segera, bila perlu, mengganti kapola Panten. Ya kan, karena ini persoalan ini. Karena ini mencederai kepolisian dan mencederai pemerintahnya polis sendiri. Di akhir tahun ini, kan, itu masalah, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, ini persoalan kita ini, persoalan sudah semakin dunyam, ya kan. Bayangkan saja, dengan tingkat inflasi yang begitu tinggi, dan gaji buru yang begitu rendah, tidak mengalami kenaikan, kecuali di DKI, ya kan. Lalu kemudian, kenapa polisi semena-mena seperti itu? Ini kan polisi itu adalah pelindung dan pengawal undang-undang, ya kan, bukan perusaha undang-undang. Jadi tindakan polisi, bila perlu, pejabat-pejabat apa namanya, aparat kepolisian yang melakukan tindakan itu, bila perlu diproses. Ya kan, kapola, segera proses, dan kapoli segera, bila perlu mengganti kapola Panten. Jadi, perupam, tindak masung, tengah tegas, ya. Ya, tengah tegas terhadap polisi. Ini sebabnya ini jelas. Sekali lagi, polisi itu, dan sesuai undang-undang adalah pelindung dan pengayang rakyat, dan penegak konstitusi. Pengawal konstitusi, kenapa begini polisi? Merusak hukum namanya seperti ini, kan. Merusak ham, kerja si manusia. Jadi, saya secara pribadi, ya kan, meminta kepada saudara Yoko Widodo sebagai presiden, memerintahkan kepada kapoli segera, mengganti kapola Panten, dan memproses jajaran kapoli segera, karena ini merusak. Merusak. Merusak nasib kaum buru, ya kan. Merusak, apa namanya, ketenam, ketenangan, dan sekali lagi pergantian tahun, ya kan. Jadi, kalau tidak, ya berarti memang anda begini lagi kejaliman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Mas Supri, mungkin ada apa... Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Bang Daeng, yang ganteng, dan Ibu semua dari teman-teman sekat buruk. Gue Lida, Bang, Musim Arbi, dan teman-teman sekalian. Saya mewakili masyarakat di tingkat bawah. Artinya, ini cukup prihatin dan kejadian seperti ini. Semakin tahun, semakin tahun, semakin tahun, saya lihat ikut semakin terpuruk ham kita ini. Nggak ada penghormatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebebasan dan berpendapat. Buru teriak, ada sebabnya buru teriak? Iya kan? Aktifis berteriak, ada sebabnya? Nggak mungkin, nggak ada sebabnya. Tapi sekarang ini tangan besi yang dimainkan. Di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ini hal-hal ini yang sangat bahaya, saya pikir. Keterpurukannya harus kita perhatikan. Buru teriak kemarin waktu di Banten Serang itu, saya lihat ini hal yang sangat menyedihkan. Menyedihkan sekali. Di zaman sekarang, di zaman modern, di zaman digitalisasi ini, mereka masih lakukan hal-hal yang berhubungan dengan ketidakmampuan mereka memimpin wilayah dan daerahnya masing-masing. Ini kan juga cukup menggelitik seorang pimpinan wilayah, kemudian dengan aparatur, bekerjasama dengan aparatur keamanan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hati masyarakat. Harusnya dilindungi dong. Buru ini kan dilindungi. Apa sih maunya? Apa sih keinginannya? Kan seperti itu aja. Mudah aja, lulus aja. Kemudian rapatkan dan golkan. Itu aja sebelumnya. Ajak dia lo apa ini maksudnya. Ini hajar, ini hajarnya. Aduh, ini sedih. Ini sedih. Ini sedih. Ini sedih sekali. Saya pikir cuma satu, buat teman-teman buru, saya mendukung. Pergerakan ini ada semboyan atau moto, diam ditindas atau bangkit melawan. Sebab mundur adalah suatu pengkhianatan. Itu aja dari saya. Wabilahitabik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih. Hidup buruh melawan. Jadi, ini Ibu Eli, terkait masalah tadi ini, yang sekiranya seimpul saja bahwa memang tragedi penangkapan daripada kawan-kawan aktivis buruh di Banten ini, suatu hal yang menurut kami, pimpinan serikat pekerja, serikat buruh di seluruh Indonesia dan luar negeri, mengutuk keras akan hal ini. Apalagi mereka dipertontonkan dengan senat tidak manusiawilah, dipertontonkan di depan TV kayak teroris dan penjahat. Dan ini juga tadi yang disampaikan Bang Muslim, bahwa karena Pak Gubernur Banten ini dari Partai Demokrat ya, nah harusnya AHY mengambil tindakan tegas. Tindakan tegas untuk segera memberikan sanksi secara kepartaian kepada Gubernur Banten ini. Karena saya malah sebutin namanya, soalnya namanya sama sama saya. Gitu loh. Jadi, gitu. Nah iya, ya kan? Padahal Wahidin itu semuanya demikian. Nah, jadi kalau Agus AHY, Ketua Umum Demokrat, tidak mengambil tindakan tegas terhadap Gubernur Banten ini, maka Anda mendiamkan. Nah, mendiamkan dan membiarkan. Dan bisa jadi ini dapat dianggap mentolerir kejadian seperti ini yang dapat merusak citra Partai Demokrat. Nah, bayangkan saja kalau seluruh pekerja serigat buruh, seluruh Indonesia bersolidaritas, aksi, gue ikut Partai Demokrat. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Jadi, kita minta ya, ada tindakan tegas. Nah, Bu Eli Daneti, yang kebetulan hari ini hadir, salah satu tim advokat kita, ini bagaimana ini, Bu? Mendengarkan kronologis tadi dari kawan-kawan yang setelah dari Banten, prosesnya penangkapannya, yang tidak sesuai, terus delik-delik pasal yang ini, menurut Bu Eli Daneti, dari sisi hukum seperti apa? Dan yang ditahan ini, benar nggak sih? Dengan ditahan begini? Kalau penahanan benar tidaknya itu, kita harus, namanya dalam hukum itu, presun sem of innocent, yaitu praduga tidak bersalah. Itu harus ditegakkan. Kenapa? Dalam hal ini, kita harus tahu bahwa segala sesuatu dalam pelanggaran itu, itu ada sebab akibat. Dan tentu ada diperiksa. Yaitu ada dipanggil dulu keterangan kepada yang bersangkutan. Dari keterangan itu ada peluasannya, ada pengembangan dan turunannya, ada saksi, ada segala hal, baru tersangka. Nah, tidak mudah. Jadi, kalau lah sampai seperti ini, terus menerus dalam penegakan hukum, makin terpuruk bangsa kita. Jadi, kepercayaan orang terhadap hukum itu makin kecil. Tentu orang akan bermain hukum sendiri. Ini yang kita takutkan. Ayolah, penegak hukum yang kita sudah apresiasi pihak Polri. Presesi namanya. Jadi, dan sesuai dengan teribrata kepolisian itu sendiri. Dimana fungsi polisi itu adalah melindungi, mengayomi, dan memberikan bagaimana perlindungan itu sendiri. Jadi, kalau begini, lama-lama, kita jadi miris. Ham sudah tidak ada. Terus, kalau begitu, hukum seperti apa? ini bicara hukum. Untuk kasus misalnya nih, ditangkap di rumah, digerak begitu, itu sebenarnya untuk kasus jenis pidana apa sih? Yang kita sama-sama tahu. Mungkin hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Alkitab, penegak hukum itu sama. Yaitu, KUHAB, KUHAB Perdana, KUHAB Perdata. Saya rasa sama. Cuman mungkin cara penerapannya ada di kepihakan yang mana. Memang kita tahu, hukum ini adalah paksaan. Dan hukum ini adalah sebab akibat. Namun seperti tadi, kita tegakkan bahwa, kita masih percaya sampai saat ini, panglimat tertinggi itu adalah hukum. Makanya ayo, seperti apa? Dalam penegakannya, jangan menjadi persoalan, di dalam persoalan baru. Contoh, kalau yang Adinda tanyakan tadi, bagaimana jemput paksa, atau panggilan paksa, itu jauh berbeda. Ada hal-hal yang harus dijemput paksa. Mereka diambil di rumah? Mereka diambil di rumahnya? Diambil di rumah itu dijemput paksa. Itu yang harus dipikirkan. Itu kasus apa saja itu yang harus dijemput paksa? Apakah kasus pembelaan terhadap kejadian yang di kantor gubernur ini, wajar dijemput kayak begitu? Saya rasa itu tidak wajar. Karena ini ada kelompok organisasi buruk yang sedang membuat tuntutan haknya, merasa tidak adil, mencari keadilan. Kemudian, kalau ada kerusakan dan hal yang lain, panggil ketuanya, minta dipertanggungjawabkan oleh ketua partai atau ketua buru itu yang memberi keributan itu, kalau memang itu ribut. Nah, ini yang dijemput paksa itu, Pak, itu adalah teroris. Oh, untuk kasus teroris. Terus teroris. Terus penggerebekan narkoba, penggerebekan KPK. Dan ini, kalau ini terjadi, kasihan. Kalau seperti orang yang mengeluarkan pendapat dan memintakan hak dan keadilan, dijemput paksa, bagaimana fisikis masyarakat? Fisikis keluarganya, fisikis keluarganya. Istri anaknya, anak dan keluarganya. Ini hal yang luar biasa. Tolong dong, dalam hal ini, kita ada, mungkin kami sangat mengerti, dalam, apa, pihak polisi untuk mencari orang-orang yang perlu diminta keterangan. Kan ada upaya, pertama, surat panggilan pertama, diindahkan apa tidak? Kedua, diindahkan apa tiga? Ketiga, jemput paksa, nggak apa-apa. Berarti tidak ada kesadaran hukum. Tidak ujuk-ujuk langsung begitu, dapet terima LP, langsung main, comut-comut aja di rumah begitu ya? Iya. Yang ditangkap itu, ada dua perempuan. Waduh. Waduh. Masya Allah. Nah, ibu gimana ini, aktivis perempuan? Jadi begini, saya merinding jadi ngabuk. Waduh. Jadi hal ini. Dua perempuan ya, wah ini bikin marah gitu. Kita tahu, hukum ini lahirnya dari politik. Politik hukum itu, seperti kuku dengan daging, nggak bisa dipisahkan. Namun, di situ kan ada rasa. Iya. Kalau ada rasa, rasa kemanusiaan, rasa keadilan, dan rasa ini ditanamkan, apa yang lebih tinggi dari rasa? Iya. Nah, inilah rasa ini. Itulah rasa tadi termasuk dalam ham. Ya gitu, kasihan lah. Orang punya anak, punya ini. Kan saya sudah, tadi saya sampaikan, Pak, bahwa, di sini kan ada, apa, cara-cara dalam menjalankan, untuk pemanggilan. Pertama, kedua, ketiga, baru jemput paksa. Dan itu kan, memang kita tahu, apapun yang terjadi, harapan kita dalam keamanan di daerah ini, yaitu untuk kemasyarakatan, tetap pori loh. Pori itu adalah, memberikan keamanan, dan merasa nyaman terhadap masyarakat. Bukan sebaliknya, sampai orang, saya ingat, dulu anak-anak TK itu, takut melihat baju polisi saja, mereka takut. Nah, lima tahun, kebelakang, lima tahun yang lalu, itu polisi itu, hadir, di TK-TK, SD, kemudian, anak-anak TK, anak SD, datang main-main ke kantor polisi, agar, masyarakat benar-benar nyaman di polisi, namun hari ini, kok berbeda. Timbul lagi seperti, zaman sebelum reformasi, ini luar biasa. Jadi, kita ini perlu perlindungan, perlu kepastian dalam hukum itu sendiri. Jangan seperti ini, semena-mena. Jadi, ada unsur politik, ada unsur asal bapak seneng. Biarpun orang itu tidak salah, dipaksakan, untuk dijemput. Menghilangkan hak-hak konstitusi orang itu sendiri, kan dia punya hak berpendapat, dan memberi keterangan apa benar. Kalau salah tangkat, bagaimana? Kasihan kan? Dosa apa lagi yang harus dilakukan? Kalau penegak hukum penuh dosa, dengan kecerobohannya, negara seperti ini kan, kasihan. Kita harus, jangan kita pertontonkan, ini kepada rakyat, maupun kepada negara luar. Kita ini, tidak hanya Indonesia saja. Kita takut, dalam kelemahan hukum saat ini, yang merasa hukum, tadi disampaikan, carut-marut, hukum yang, tidak relevan, seolah-olah, terindikasi, ini akan menjadi lemahnya, bangsa ini. Dan gampangnya orang untuk, masuk ke Indonesia, dan memperak-perandakan kita. Itulah yang kita takutkan. Ayolah, wahai penegak hukum, kita ini bukan orang yang profesional. Tapi, jika kita jalankan semua itu dengan, step by step, dan prosedurnya, saya rasa sih oke saja. Tidak ada orang yang bisa lari. Apalagi buruh, maaf, buruh ini, sebenarnya, posisinya sangat lemah. Mau lari kemana dia? Mau lari kemana buruh? Saya percaya buruh tidak akan pernah lari. Dan setiap buruh itu, ada ketua organisasinya. Dan bisa dipitirkan tanggung jawab, seandainya PPMI, bisa PPMI, dah yang dicari. Atau seandainya, Ibu Narte, ketumnya. Kan bisa. Itu yang dinamakan solidaritas. Tapi hari ini saya bangga. Baru hari ini saya tahu, bahwa organisasi buruh ini, luar biasa. Walaupun, tidak pada timnya, dia tetap solidaritas, untuk semuanya. Jadi, ini apresiasi buat seluruh, organisasi buruh, yang saat ini benar-benar sedang di jolimi. Oleh Gubernur Pantan, masalahnya, adakah nilai dengan gaji yang segitu? Maaf, saya pernah menyampaikan, kalau gaji, benar-benar, gaji pemerintahan itu, dari mulai RT, RW, sampai Camat, Gubernur, dan Presiden pun, itu transparan gajinya berapa. Kok bisa? Kadang-kadang, baru lah, lu lah, sudah bisa membeli, pajero, portuner, alpat, luar biasa. Maaf, saya suami, saya kerja di perusahaan asing. Gaji, puluhan juta, enggak sebegitu. Tapi kami tidak ada uang samping. Jujur. Kami tidak bisa melakukan itu. Nah, hal ini, banyak pekerjaan lain yang harus kita perjuangkan. Nah, buru harus kita perjuangkan. Kok malah, harapan buru, minta dihargai, hanya untuk perut. Kalau orang cerita perut, kalau tidak, mati dia, atau mematikan. Kenapa? Dia merampok, dia bisa mati. Ketahuan merampok, dia bisa membunuh. Demi apa? Demi perut. Nah, ini mereka sudah beritikat baik, bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Tolonglah, pemerintah, saya yakin dan percaya, jika buru sejahtera, pasti, pemerintah itu, sejahtera, dan adil, dan kemakmuran itu akan tercapai. Pemerintahan akan kuat. Masyarakat, apa guna pemerintah? Hanya untuk oligarki, hanya untuk kepentingan sekelompok, hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang saat ini, mungkin sudah, dengan telanjang mata, dan tidak rahsia umum lagi. Kok buru masih dikebiri? Kok buru masih diperlakukan begini? Saya sedih. Ayolah, penegak hukum, mari kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, bahwa hukum itu masih panglima tertinggi. Bahwa perlindungan hukum sangat diperlukan. Jangan sampai rakyat mencari hukum sendiri. Baik. Terima kasih. Ya, sekarang ke Bu Narti, closing statement-nya, seperti apa, terkait masalah, keharapan Bu Narti lah, himbauan kepada seluruh, serikat buru seluruh Indonesia, dimanapun berada, baik dalam luar luar luar. Ya, terima kasih. Saya menghimbau kepada seluruh serikat pekerja, serikat buru seluruh Indonesia. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita bersama-sama berjuang. Kita jangan melihat besar kecilnya. Dan jangan melihat warna. Tapi hari ini adalah perjuangan kita bersama. Hari ini kawan-kawan kita yang ada di Banten, sedang menerima kena cobaan musibah, maka kita tetap harus bersatu untuk melawan ketidakadilan ini. Kenapa kawan-kawan melakukan itu? Karena ada sebab akibat. Itulah sebenarnya. Ini bukan kesalahan dari kaum buruh. Tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk, kaum buruh itu melakukan segala sesuatu. Hari ini yang saya melihat adalah persoalan ini pembiaran dari pemerintah ini sendiri. Terutama gubernurnya ya? Terutama gubernur Banten. Dan dia tidak peduli terhadap persoalan buruh. Dan dia alergi terhadap buruh. Kenapa? Karena sudah berhari-hari mereka beraksi. Tapi tidak sekalipun diterima. Dan kemarin kejadian itu, mereka justru mendapatkan informasi bahwa akan diterima. Tapi ternyata mereka dibiarkan untuk masuk. Ini adalah kesalahan dari gubernur itu sendiri, pemerintah itu sendiri. Jangan kita mencari kambing hitam. Jangan juga membangunkan macan tidur. Jangan melihat buruh ini kecil. Tapi jangan salahkan buruh. Kaum buruh Indonesia bergerak untuk melawan itu. Karena darah saya menidih. Karena darah saya adalah darah buruk. Apapun itu, pasti kita akan lakukan. Karena hanya sejengkal perut yang kita perjuangkan. Kita bukan korupsi. Burukan koruptor. Kita bukan teroris. Bukan maling. Kami bukan maling. Tapi saya prihatin. Bahwa buruh perempuan itu jemput di rumahnya. Seperti teroris. Anak dan suaminya dan keluarginya menangis. Dan mereka tidak tahu akar persoalan yang diperjuangkan. Maka hari ini saya menghimbau ke seluruh buruh Indonesia. Mari kita bersama-sama berjuang. Kita melawan ketidakadilan. Kita harus maju. Kita harus lawan ketidakadilan itu sendiri. Kita jangan mengandalkan orang lain. Bahwa ini adalah persoalan kita bersama. Persoalan rakyat Indonesia. Khususnya kaum buruh Indonesia. Kita jangan mengandalkan orang lain. Kita harus yang bekerja. Kita yang harus melawan. Kita yang harus berjuang. Darah, nyawa, itu taruhannya. Maka bukan hari ini saja. Persoalan perbuahan dikebiri oleh pemerintah. Oleh para pihak yang tidak suka dengan perjuangan ini. Kalau buruh diajak bekerja sama. Buruh kita ajak duduk bersama. Buruh tidak akan melakukan apa-apa. Kita juga manusia biasa. Kita memahami kondisi perekonomi Indonesia. Tapi jangan seperti inilah yang harus dilakukan pemerintah. Maka saya meminta kepada Kapolri. Agar betul-betul memeriksa Kapolda Banten. Kapolres. Dan semua jajara. Dan saya meminta kepada Partai Demokrat. Membebas tugaskan Gubernur Banten Wahidin. Karena apa? Dia membiarkan. Dia lah yang menyulut. Dia adalah biang keladi persoalan yang sekarang terjadi di Banten. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Buruh harus melawan. Buruh harus melawan. Yang tadi yang dibilang di mana? Diam tertindas atau bangkit melawan. Sebab mundur adalah sebuah penginatan. Terima kasih para pemirsa di seluruh santara dan air. Itu tadi yang disampaikan Bu Sunanti. Dalam hal ini saya selaku Presiden PPMI. Persaudaraan Pekerjaan Muslim Indonesia. Juga mengajak kepada seluruh pimpinan, Serikat Pekerjaan, Serikat Buruh, Pengurus dan anggotanya. Bahwa ingat. Persoalan Banten ini adalah awal daripada kebangkitan gerakan buruh di Indonesia. Darah kita mendidih kawan-kawan kita di gelandang kayak teroris. Ya kan? Di gelandang kemudian disiarkan. Bahkan tadi ada dua orang juga yang disampaikan tadi. Perempuan yang tidak mengerti apa-apa. Dijampur dari rumahnya. Padahal itu jelas-jelas melanggar hukum. Ini tidak bisa dibiarkan. Darah kita sesama aktivis kawan buruh. Tidak bisa. Ini sama sekali. Kita hari ini berduka dan sangat mengutuk keras kejadian ini. Kami sekali lagi tekaskan. Bahwa kejadian di Banten. Kami seluruh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Mengutuk keras kejadian itu. Dan kami pasti akan melakukan perlawanan. Semaksimal mungkin. Untuk membebaskan kawan-kawan kami. Yang sekarang sedang ditahan di Polda Banten. Dan kami minta kepada Kapolri. Bebaskan. Kawan-kawan kami yang ada di Polda Banten sana. Tanpa syarat. Tidak ada wajib lapor. Wajib lapor. Tidak ada. Mereka pejuang hak. Yang kau harus tangkap itu koruptor. Yang kau harus tangkap itu adalah narkoba. Bukan pejuang-pejuang buruh. Ya kan. Dan sekali lagi. Kepada Partai Demokrat. Pecat itu. Gubernur Banten itu dari kadar demokrat. Karena kami akan melakukan gerakan anti-demokrat. Nanti di Pilek 2024. Atas kebiayaan dapat dia. Memperlakukan kawan-kawan kami yang ada di Banten. Persoalan Banten ada persoalan buruh di seluruh Indonesia. Dan di seluruh dunia. Ingat itu. Demikian. Dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Hidup rakyat. Hidup buruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat. Kaudelatan adalah di tangan rakyat.